Pemirsa seorang pria asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tewas tenggelam saat mencari ikan di pinggiran kawasan Danutoba, Desa Paropo, Kecamatan Silalahi, Kabupaten Dairi. Jenajah korban yang sempat dinyatakan hilang, berhasil ditemukan setelah petugas BPBD Dairi dibantu warga melakukan pencarian selama 12 jam. Seorang warga asal Kabupaten Karo ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, usai dikabarkan hilang saat berburu ikan di Danutoba, Paropo, Kecamatan Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Diketahui bahwa korban Iwan Semiring, warga desa perarih Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, saat itu sedang bersama warga desa merayakan perayaan Natal di lokasi wisata Paropo. Di malam hari, korban bersama seorang temannya berburu ikan dengan menggunakan tombak di pinggiran Danutoba. Diduga terpeleset, korban pun tenggelam. Teman korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada warga dan dilakukan pencarian. Pencarian korban dibantu warga sekitar bersama BPBD Dairi dengan menggunakan alat seadanya, melakukan penyelaman di sekitar lokasi. Dan setelah 12 jam pencarian, akhirnya korban berhasil ditemukan dalam tidak bernyawa. Pada hari semalam, orang ini ada acara mamre di silalah ini, di Paropo ini. Terus pas jam 2, pas orang ini udah semua lagi siap kebatian, orang ini bebas, acara bebas. Sekarang ini datang dia ke permandian ini untuk memancingikan, menombak katanya. Tapi kawannya turun ke bawah, dia nunggu di atas. Keluarga korban terlihat histori saat korban dievakuasi dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil ampulan. Rencananya jenazah korban akan langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Dari Kabupaten Dairi, Eka Hitriansyah, INews, Ngaporkan.